Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini tanggal 16 November kita akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini Firman Tuhan pada hari ini khusus mempelajari tentang 12 karakteristik daripada para rasul Mari kita baca ayatnya Lukas 6 ayat 12-16 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul Simon juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus Matthius dan Thomas, Jakobus anak Alphius dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Jakobus dan Judas Iscariot yang kemudian menjadi pengkhianat Nah, tokoh yang pertama yang kita pelajari yaitu yang namanya Simon Petrus Jadi nama lain Simon itu adalah Petrus Petrus berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu karang Nama lain daripada Simon itu adalah Kevas Kevas berasal dari bahasa Aramaik yang berarti batu karang juga Atau disebut juga Simon bin Yunus atau Simon Petrus Jadi ini adalah nama-namanya seperti itu Nah, sekarang kita bicara pekerjaannya Pekerjaan Simon Petrus sebelum mengikut Yesus adalah penjala ikan Data ini dapat kita lihat dalam Lukas 5 ayat 3-5 Dikatakan gini Iya Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon Nah, berarti Simon punya perahu ya Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon Pertolaklah ke dalam, ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Jadi Simon ini tidak cuma punya kapal atau perahu Tapi dia juga rupanya juga memang melayat Teparkanlah jalamu untuk menangkap ikan Oke, itu adalah pekerjaannya Kemudian akhir hidup daripada Simon Petrus Di akhir hidupnya, Simon Petrus itu menurut Santo Jerome Atau Hieronymus Itu disalib terbalik di Roma tahun 69 AD Jadi satu tahun sebelum kehancuran baik Allah Karena kehancuran baik Allah itu Diancurkan oleh General Titus Itu tahun 70 Masehi Nah ini gambarnya yaitu disalib terbalik Karena dia merasa tidak layak Kalau misalnya disalib secara normal Karena menurut dia salib secara normal itu Nanti mirip Yesus Jadi dia merasa tidak layak Seperti gurunya Maka dia menurut salib yang terbalik Basilika Santo Petrus di Roma Yang dibangun tahun 361 Jadi zamannya Konstantin ya Memperingati kematian daripada Petrus Bangunannya masih ada sampai sekarang Ini bagus Oke Dalam Lukas 5 ayat 10 Dikatakan bahwa Demikian juga Jakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Janganlah takut mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Jadi tatih yang menjala ikan Dijadikan sebagai penjala manusia Langsung ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di teman Yesus Dan berkata Tuhan bergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Petrus merasa tidak layak Dengan panggilan Tuhan Jadi memang banyak orang itu Merasa dipanggil Tuhan Merasa tidak layak Cuma kalau misalkan boleh jujur Tidak ada satupun diantara kita Yang memang layak Fakta bahwa kita dilibatkan Dalam pekerjaan Tuhan Itu memang adalah kasih karunia Tuhan Dan jika saudara sekarang Dilibatkan oleh Tuhan Untuk melayani dia Untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah Maka bersyukurlah Karena seluruhnya kita semua adalah tidak layak Tapi Tuhan yang menunjuk kita Untuk menjadi penjala manusia Dikatakan yang 10 Dikatakan ini Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah Kira-kira 3000 jiwa Jadi ini seorang nelayan yang biasa Menghabiskan waktu 3,5 tahunnya bersama dengan Yesus Ketika berkotbah dengan kuasa roh kudus yang luar biasa Tuhan pakai Yang tadi sebelumnya mengatakan Tuhan Pergilah daripadaku karena aku seorang yang tidak layak Tetapi ketika roh kudus memakai daripada Simon Petrus Dia dapat mempertobatkan 3000 jiwa Jadi Petrus kesimpulannya dipakai Tuhan secara luar biasa Sehingga jiwa-jiwa banyak diselamatkan di Jerusalem Dan hal ini sesuai dengan penjelasan firman Tuhan Timatius 28 ayat 19-20 Dikatakan bahwa Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptisilah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketawilah Aku menyertai engkau senantiasa Sampai pada akhir zaman Jadi memang ketika Yesus sudah terangkat ke surga Maka Petrus melaksanakan amanat agung ini Yaitu menjadikan semua bangsa murid Itu ya Nah sekarang kita tokoh yang kedua yaitu Andreas Andreas ini adalah saudara dari Simon Petrus Dipertobatkan oleh Yohannes Pembaktis Nah ini kalau kita baca dalam Yohannes 2 ayat 40 ya 40-41-42 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohannes Lalu mengikuti Yesus adalah Andreas Dikasih keterangan Saudara Simon Petrus Jadi dua orang ini memang bersaudara Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata padanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau Simon Anak Yohannes Engkau akan dinamakan Kevas Artinya Petrus Yaitu batu karang Nah Rasul Andes ini meninggal di salib dengan bentuk X Di Patras Yunani Selatan Ini ya Saudara lihat disini Ini adalah Yunani Selatan Kota nya Patras sebenarnya indah ya Modelnya seperti ini Jadi It's a amazing view Amazing view From Greek Ya Patras Nah Rasul Andes itu meninggal di salib bentuk X di Patras Nah Bentuk X ini kabar-kabarnya menjadi simbol Daripada Santo Andreas gitu ya Atau Andreas Dan ini menjadi simbol Benderanya Skotlandia Beberapa mengatakan seperti itu Oke Yang ketiga sekarang kita bahas masalah Yaakobus Yaakobus wafat tahun 44 Jadi bahasa Yunan nya Yaakobos Yaakobos Jadi bahasa Yunani itu gak mengenal huruf Y ya Jadi kalau Indonesia kan ada Y Yaakobos Oke kalau Ibrani Yaakov Yaakov Yaakob Bahasa Inggris James Bahasa Spanyol jadi Santiago Ya Apa namanya Stadionya Real Madrid Santiago Bernabeu Nah itu Ternyata Yaakobos Ya Adalah salah satu dari Kedua belas Rasul Yesus Kristus Dia adalah putra dari Sepedius Dan Salome Juga merupakan saudara dari Yohanes Dia dan saudaranya disebut Boa Nerges Yang berarti Anak-anak guru Dia disebut Yaakobus tua Atau Yaakobus besar Untuk membedakan Dengan rasul lain Karena Menurutnya Yesus itu ada Dua Yaakobus ya Kalau kita baca tadi Itu ada Yaakobus Anak Alfius Kemudian ada Yaakobus Yang gak diberikan Keterangan apa-apa Yaakobus tercatat Bersama-sama Petrus dan Yohanes Ini selalu menjadi Tiga murid Yang paling dekat Dengan Yesus Kristus Jadi di awal Tahun 44 Yaakobus itu Dieksekusi mati Dengan petang Oleh Raja Herotis Agripa I Ini tercatat Di kisah para Rasul 12 Ayat 1-2 Tempat kematiannya Di Israel Yang kedua Kita membahas Tentang Yohanes Ya Bukan yang kedua Yang kedua Dihitung dari Yaakobus Jadi saudaranya Yohanes Jadi satu Yakobus Dua Yohanes Tapi kalau dalam Sisi murid Ini kita bicara Murid yang keempat Seringkali disebut Dengan murid Yang dikasih Yesus Saudara dari Yakobus Anak Zabedius Satu-satunya Murid Yesus Yang meninggal Karena usia tua Jadi sejarah Itu mencatat Ada beberapa Tradisi-tradisi Catatan-catatan kuno Mencatat Yohanes Itu digoreng Dalam bak minyak Mendidih di Roma Tapi karena Tuhan Masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut Maka keajaban yang terjadi Jadi walaupun Ia telah digoreng hidup-hidup Dia masih hidup terus Tapi akhirnya Dia dibuang Dan diaksikan Ke Pulau Patmos Untuk kerja paksa Ditambang Batu Barah Pada saat Ia berada disana Ia mendapatkan Wahyu dari Allah Sehingga Ia biasa menuliskan Kitab Wahyu Kemudian Ia bebaskan Dan akhirnya Kembali menjadi Uskub di Edesa Sekarang Di wilayah Turki Dia adalah satu-satunya Rasul yang mencapai Usia lanjut Dan meninggal Dengan tenang Nah Kalau kita ke Turki Di Ismir Turki itu ada Basilika St. John Basilika St. John Nah kalau kita lihat Ini Turki Agak jauh ya Ini dari kotanya Istanbul Kota Ini ibu kota Turki Bukan Istanbul ya Ibu kota Turki Ankara Yang di tengah ini Tetapi Istanbul itu yang terkenal Sebagai kota dagangnya Penduduknya 20 juta jiwa Luar biasa Banyaknya 20 juta jiwa Dua kali asul Sul itu 10 juta Istanbul 20 juta jiwa Ini kurang lebih Modelnya Seperti ini Ini makam Rasul Yohanes Di Efesus Turki Ismir Oke sekarang Kita Bahasa yang kelima Filipus Ada setidaknya Empat catatan Tentang Filipus Jadi Filipus itu Berasal dari Betsaida Kota Andreas Dan Petrus Jadi Andreas Dan Petrus Bersaudara Cuma dengan Filipus Tidak Cuma hubungannya Sama Andreas Dan Petrus Itu sama-sama Berasal dari Betsaida Yohanes Ayat Pasal 1 Ayat 4 3 Dikatakan Pada kesempatan Yang Yesus Memutuskan Untuk berangkat Ke Galilea Dia bertemu Dengan Filipus Dan berkata Ikutlah aku Berarti Filipus Dipanggil Pribadi oleh Yesus Kemudian Di dalam Kisah Para Rasul Pasal yang 8 Ayat 30 Dikatakan Filipus Segera ke situ Dan mendengar Sida-sida itu Sedang membaca Kitab Nabi Yesaya Kata Filipus Mengertikah Tuhan Apa yang Tuhan baca Itu Di kisah Para Rasul Pasal 8 Ayat 38 Dikatakan Lalu orang Ethiopia itu Menyuruh Menghentikan kereta Dan keduanya Turun ke dalam air Baik Filipus Maupun Sida-sida itu Dan Filipus Membaktis Dia Jadi dia Menginjili Pada orang-orang Orang di Ethiopia Yang kebetulan Lewat Beberapa tulisan Kuno Mencatat bahwa Filipus Memberitakan Injil di Syria Yunani Dan Virgia Filipus Itu meninggal Di Virgia Diukum mati Tahun 54 AD Yaitu 54 Masehi 10 tahun Setelah Rasul Jakobus Kalau kita Lihat Frigia Berarti Kalau Zaman Sekarang Kelihatannya Dekat dengan Ankara Kalau kita Lihat Padia Di sini Kan Tadi Kalau kita Lihat Di sini Kan Ismir Efesus Sedangkan Di sini Istanbul Di sini Yunani Sekarang dari Sini Frigia Nah Frigia Ini Kalau sekarang Ada Yang namanya Ankara Kurang lebih Terletak Di tengah Di Frigia Virgia Ini Sama Dengan Frigia Oke Sekarang Kita Yang ke Enam Itu Bartolomeus Bartolomeus Selalu Disebut Bersama Sama Dengan Filipus Nama Bartolomeus Ini Uniknya Muncul Hanya Di Tiga Injil Sinoptik Sedangkan Di Injil Yohanes Dia Muncul Dengan Nama Lain Yaitu Nathanael Contoh Ya Di Yohanes 1 Masal 45 Filipus Bertemu Dengan Nathanael Dan Berkata Kami telah menemukan Dia Yang disebut Oleh Musa Dalam kita Taurat Dan oleh Para Nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Kemudian Yohanes 21 E2 Di Pantai Itu Berkumpul Simon Petrus Thomas Yang disebut Didimus Nathanael Dari Kana Yang Di Galilea Anak Anak Sebedius Dan Dua Murid Yang Lain Jadi Dari Sini Dikatakan Kalau Di Injil Yohanes Tidak Disebut Bartolomeus Tapi Punya Nama Lain Yang Namanya Nathanael Bartolomeus Ini Ada Dua Kesaksian Puno Mencatat Dia Ke India Itu Dari Catatan Iosebius Dari Kaisaria Dan Hieronimus Akhir Abad Keempat Keduanya Merucu Pada Cerita Tradisi Tersebut Ketika Melaporkan Kunjung Pantainus Ke India Pada Abad Kedua Jadi Diindikasikan Santo Bartolomeus Ini Berkelana Sampai Ke India Tapi Menurut Penelitian Daripada Frater AC Perumalil SJ Dan Moraes Mendapati Bahwa Daerah Bombay Pada Pantai Konkan Suatu Daerah Yang Dikenal Sebagai Kota Kuno Kalian Merupakan Wilayah Aktivitas Misioneri Santo Bartolomeus Cuma Ada Catatan Lain Yang Mengatakan Bahwa Bartolomeus Ini Mati Sahid Di Armenia Jadi Menurut Satu Riwayat Dia Dipenggal Kepalanya Tetapi Tradisi Yang Lebih Populer Mengatakan Bahwa Dia Dikuliti Hidup Dan Disalib Dengan Kepala Di bawah Dikatakan Bapak Bartolomeus Telah Membawa Polimius Raja Armenia Menjadi Mengikut Kristen Sehingga Saudara Laki-laki Polimius Yang Namanya Astiages Menyuruh Bartolomeus Di Hukum Mati Oke Sedangkan Sekarang Di Armenia Di Tempat Mati Sahidnya Rasul Bartolomeus Itu Didirikan Biara Saint Bartolomeu Monastery Jadi Sekarang Katanya Di Bagian Tenggara Turki Oke Sekarang Matius Matius Ini Yang ketujuh Berarti Si Pemungut Cukai Penulis Injil Matius Nama Lainnya Adalah Lewi Melakukan Penginjilan Sampai Ke Etiopia Jauh Israel Itu Disini Israel Ini Lewat Mesir Turun Lewati Sungai Nil Mungkin Micis Sedaranya Sudan Kemudian Ke Etiopia Disini Jauh Jauh Kematiannya Adalah Dengan Cara Kepalanya Dipancung Dengan Halbert Halbert Itu Kapak Kemudian Ada Tombaknya Kemudian Ada Ujung Tombaknya Dipancung Di Etiopia Sekitar Tahun 60 AD 60 AD Kita Bicara Thomas Thomas Ini Nama Lainnya Didimus Thomas Diakini Berlayar Ke India Pada Tahun 52 Masehi Untuk Mengabarkan Injil Ke Orang Yahudi Di Kerala Kerala Di daerah Selatan Merah Merah Ini Indianya Mentok Selatan Dekat Mana Sri Lanka Kemudian Iosibius Dari Kaisaria Mengutip Origen Mengatakan Bahwa Thomas Itu Rasul Bagi Orang Partia Tetapi Thomas Lebih Kedengar Sebagai Misionaris Ke India Berdasarkan Catatan The Act Of Thomas Yang Ditulis Sekitar Tahun 200 Masehi Partia Itu Kalau Mau Tahu Bagian Timur Laut Iran Tapi Banyak Yang Mengatakan Thomas Melakukan Pelayan Di India Nah Kemudian Setelah Kita Tahu Tadi Thomas Mendarat Di Sekitar Sini Kemudian Dia Meninggal Di Dara Chennai Chennai Jadi Jangan Ingat Kalau Roti Roti Chennai Ini Chennai Jadi Kurang lebih Seperti itu Di Santum Basilika Di Chennai Ini Makam Dari Rasul Thomas Bentuknya Seperti ini Ini ada Di India Bukan Di Eropa Ini di India Jadi Santo Thomas Meninggal Setelah Ditombak Karena Menjadi Penginjil Selama 20 Tahun Setelah Penyalipan Kematian Yesus Kristus Mempelahirkan 20 Tahun Kawasan Tersebut Pada Tahun 52 Masih Untuk Menyebarkan Ajaran Kasih Dengan Iman Nasrani Namun Akhirnya Tewas Dan Dimanggung Tahun 75 Oke Yang Kesembilan Jakobus Anak Alpheus Nama Alpheus Juga Disebut Di Dalam Alkitab Sebagai Ayah Lewi Seorang Pemungu Cukai Yang Menjadi Murid Yesus Yang Dicatat Di Injil Markus Jadi Kemungkinan Besar Kan Jakobus Disebut Anak Alpheus Matheus Itu Juga Anak Alpheus Jadi Matheus Dalam Injil Dalam Tokonya Lewi Tanpa Nama Ayah Sehingga Disebutkan Lewi Anak Alpheus Ini Sama Dengan Matheus Karena Empat Kali Disebutkan Dalam Jakobus Anak Alpheus Maka Ada Indikasi Jakobus Ini Adalah Saudara Matheus Kurang lebih Jadi Jakobus Anak Alpheus Ini Penulis Surat Jakobus Yang Adalah Salah Satu Kitab Dalam Perjanjian Baru Kitab Ini Digolongan Surat Surat Am Atau Surat Surat Yang Ditujukan Untuk Umum Bukan Kepada Pribadi Atau Jemaat Dalam Kota Tertentu Penulis Jakobus Anak Alpheus Yang Memperkenalkan Dirinya Sebagai Hamba Allah Dan Tuhan Yesus Hamba Allah Gereja Katolik Maka Jakobus Menjadi Martir Saat Penganiayaan Jemaat Yerusalem Sekitar Tahun 69 Sementara Jika Meniliki Catatan Gereja Ortodoks Jakobus Anak Alpheus Dikisahkan Melakukan Penginjalan Keselatan Yerusalem Menyelusuri Jalur Gaza Hingga Ke Wilayah Ostra Kain Saat Ini Adalah El Velusyad Mesir Dan Wafat Disana Yang Kesepuluh Yaitu Simon Orang Selot Simon Orang Selot Ini Lahir Di Kota Kana Kana Itu Israel Utara Provinsi Galilea Galilea Temannya Yesus Kristus Kota Nasaret Kata Selot Diturunkan Dari Bahasa Ibrani Kana Yang Berarti Orang Tekun Selain Itu Kata Selot Juga Berarti Kota Kana Atau Daerah Kanaan Sedangkan Dalam Bahasa Yunani Kata Selot Berarti Orang Yang Sangat Rajin Giat Dan Ini Orang Termasuk Kelompok Selot Jadi Religious Fanatic Jadi Kelompok Ini Mendidik Para Anggotanya Untuk Berani Mati Demi Kemandirian Dan Kemajuan Bangsa Dan Agama Yahudi Dan Sangat Merendahkan Orang Romawi Yang Menjajah Mereka Menurut Sumber Tradisi Gereja Koptik Mesir Simon Orang Seloti Pernah Mengabarkan Injil Di Mesir Afrika Britania Dan Persia Sedangkan Menurut Nisephorus Dari Konstantinopel Menuliskan Bahwa Simon Yang Lahir Di Kana Galilea Yang Juga Disebut Selot Telah Menerima Roh Kudus Dari Sorga Mengadakan Perjalanan Dari Mesir Ke Afrika Lalu Ke Mauritania Dan Libya Untuk Memberitakan Injil Dan Ajaran Yang Sama Dia Ajarkan Diseputar Samuda Atlantik Dan Kepolongan Yang Dikenal Sebagai Britania Luar Biasa Jadi Ini Seperti Apa Alkitab Tidak Membahas Seperti Apa Kematian Simon Orang Selot Namun Dugaan Kuat Simon Orang Selot Dan Tadeus Murid Yesus Lainnya Keduanya Mengalami Penyiksaan Yang Luar Biasa Mereka Diracam Batu Digergaji Lalu Dibunuh Di Pedang Di Persia Dengan Pedang Di Persia Diperkirakan Simon Menjadi Martir Antara Tahun 65 Sampai 107 Masih Jadi Diberkirakan Di Iran Ini Jauh Ini Israel Ke Iran Terus Dia Menurut Sejarah Kan Pernah Nginjiri Sampai Mesir Ethiopia Ke Mesir Afrika Kemudian Berarti Dari Sini Balik Lagi Ke Israel Dari Israel Nyebrang Jauh Sampai Ke Iran Tapi Tidak Ada Yang Ngalakan Thomas Sampai Ke India Paling Jauh Nah Sekarang yang ke-11 Yudas Anak Jakobus Yudas adalah nama Dalam bahasa Yunani Yang disebut dengan Yudah Dalam bahasa Ibrani Dan juga Injil Menyebutnya Sebagai Tadeus Tapi Dalam Yohanas 14 22 Rasul Yohanas Menulis Tentang Dia Dengan Sebutan Yudas Yang Bukan Iskariot Jadi Ini Sengaja Pengen Membedakan Antara Takutnya Ada Dua Yudas Nanti Keliru Orang Jadi Sengaja Untuk Membedakan Dia Dari Yudas Iskariot Yang Murid Pengkhianat Itu Oke Dalam Yudas Satu Satu Ia Menyebut Sebagai Saudara Jakobus Dalam Suratnya Yang Cukup Pendek Rasul Yudas Itu Mengingatkan Umat Percaya Mula-mula Untuk Tetap Kuat Dalam Kondisi Yang Masa Sulit Tetap Berpegang Pada Kebenaran Yang Diajarkan Yesus Dan Rasul Karena Pada Masa Gereja Mula-mula Tersebut Banyak Bermunculan Ajaran-ajaran Apokalipti Ngawur-ngawur Yang Melenceng Dari Ajarannya Tuhan Yesus Kristus Jadi Diberkirakan Rasul Yudas Ini Mulai Penginjilannya Dari Wilayah Judea Samaria Ini Seperti Perkatan Yesus Judea Samaria Judea Samaria Ke Ujung Dunia Ini Dilakukan Rasul Yudas Dari Judea Samaria Sudah Ke Idumaya Syria Mesopotamia Dan Determinasinya Luar Biasa Luas Ini Daerahnya Walau Demikian Tradisi Juga Percaya Rasul Yudas Bersama Rasul Bartolomeus Menjadi Pemberita Injil Yang Pertama Di Wilayah Armenia Itu Sebabnya Sosok Mereka Menjadi Patron Orang Kudus Bagi Gereja Apostolik Di Armenia Menurut Tradisi Rasul Yudas Menjadi Martir Di Wilayah Beirut Libanon Pada Tahun 65 Masehi Di bawah Sebuah Provinsi Di bawah Kewasan Romawi Dan Letaknya Di Syria Kuno Atau Libanon Saat Ini Jadi Syria Itu Dulu Lebih Luas Wilayahnya Daripada Sekarang Saat Itu Yudas Bersama Dengan Simon Orang Selot Mengalami Mati Martir Kapak Yang Sering Muncul Dalam Gambar Rasul Yudas Menjadi Simbol Bagaimana Dia Mati Nah Sekarang Yang Terakhir 12 Itu Adalah Yudas Iskariot Nama Iskariot Sendiri Memiliki Diga Arti Berbeda Pertama Orang Yang Berasal Dari Daerah Keriot Kedua Orang Sika Atau Pembawa Belati Yang Merupakan Sebuah Sekte Yaudi Yang Fanatik Dan Yang Terakhir Diambil Dari Bahasa Aram Yaitu Orang Yang Hidup Berpura-pura Atau Penggianan Jadi Nama Iskariot Itu Seperti Yudas Berasal Dari Eriot Sebuah Kota Yang Terletak Di Selatan Judea Yudas Menjadi Satu-satunya Muri Yesus Yang Bukan Berasal Dari Galilea Jadi Karena 30 Keping Merah Itu Yudas Mengrela Mengkhianati Yesus Kristus Uang Itu Diperoleh Dari Iman Kepala Yang Membenci Yesus Setelah Yudas Menjual Yesus Yang Menyesal Mengembalikan Uang Tersebut Selanjutnya Tanah Darah Jadi Cerita Mengenai Kematian Yudas Iskariot Ini Sangat Mengerikan Karena Yudas Setelah Menyesali Semua Perbuatan Perbuatannya Dia Menamiaskan Diri Dengan Cara Gantung Diri Kemudian Tubuhnya Terlepas Jatuh Tertelungkup Dan Perutnya Terbelas Sampai Keluar Isinya Keluar Tertumpah Keluar Dalam Kisah Para Rasul 1 Ayat 18 Sampai 19 Ini Ada Sedikit Pertanyaan Apologi 3 Jadi Yang Mengelitik Apakah Kita Harus Berterima Kasih Kepada Yudas Karena Tanpa Pengkhianatan Yudas Maka Yesus Tidak Akan Mati Di Kayu Salib Dan Menebus Dosa Manusia Haruskah Kita Berterima Kasih Kepada Yudas Nah Jadi Gini Perlu Yang Kita Tahu Pada Waktu Yudas Menyerahkan Yesus Yudas Itu Bukan Bermaksud Mengendapan Rencana Allah Yudas Itu Bermaksud Pengen Dapat Uang Karena Yudas Ini Motoduit Doyan Uang Kalau Lihat Uang Matanya Ijo Jadi Sebenarnya Ketika Yudas Menyerahkan Yesus Bukan Untuk Mengendapkan Rencana Allah Nah Kalau Memang Tujuannya Bukan Untuk Mengendapkan Rencana Allah Haruskah Kita Berterima Kasih Kepada Orang Yang Melakukan Sesuatu Yang Bukan Mengendapkan Rencana Sekalipun Efek Samping Daripada Pengkhianatan Itu Itu Adalah Yesus Yang Mati Disalip Dan Menebus Bagi Kita Semua Terus Kemudian Untuk Memahami Lebih Dalam Itu Poin Yang Kedua Yaitu Ilustrasi Pahlawan Dan Menjajah Di Negeri Kita Jadi Ketika Bangsa Belanda Datang Dan Negeri Kita Dan Bangsa Jepang Bangsa Belanda Menjajah Kita Tiga Setengah Abad Kalau Bangsa Jepang Tiga Setengah Tahun Nah Di Antara Rentang Masa Waktu Yang Panjang Itu Pasti Akan Timbul Pahlawan Pahlawan Ada Pahlawan Pahlawan Yang Gagak Berani Entah Itu Pangeran Diponegoro Atau Pahlawan Hasan Udin Atau Siapapun Imam Poncol Atau Manapun Pahlawan VOC Siapapun Jadi Perlawanan Perlawanan Pejuang Pejuang Pahlawan Pahlawan Yang Luar biasa Pak Timura Misalnya Seperti itu Nah Pertanyaannya Gini Apakah Kita Harus Berterima Kasih Kepada Belanda Atau Jepang Karena Menjajah Kita Sehingga Menimbulkan Pahlawan Pahlawan Seperti Hasan Udin Pak Timura Pangeran Diponegoro Imam Ponjol Dan Lain-lain Harus Seperti itu Tidak Bukan Timbulnya Pahlawan Itu adalah Side Effect Daripada Penjajahan Tetapi Di dalam Dirinya Sendiri Kalaupun Penjajah Itu Tidak Ada Ya Orang Itu tetap Memiliki Jiwa Kepemimpinan Hanya Mungkin Tidak Di Blow Up Saja Ya Mengerti Logikanya Kurang Lebih Jadi Seperti Kalau Yesus Ini Diserahkan Orang Yaudi Kepada Raja Heroses Atau Gubernur Pilatus Untuk Dihadiri Tanpa Judas Iskariot Bermaksud Mengkianati Di dalam Catatan-catatan Lain Itu Memang Mereka Orang-orang Yaudi Itu memang Bermaksud Untuk Mencari Gara-gara Sama Yesus Kristus Jadi Tanpa Yaudi Berdianat Mereka Itu tetap Mau Menyerahkan Yesus Nah Kalau Misalkan Ceritanya Seperti Itu Buat Apa Terima Kasih Sama Yaudi Itu Ya Prinsip Kejadian 50 Ayat 20 Ini Penting Ini Di perjanjian Lama Tapi Penting Ini Kisah Yusuf Ya Memang Kamu telah Mereka-rekakan Yang jahat Terhadap Aku Tetapi Allah telah Mereka-rekakan Untuk Kebaikan Dengan Maksud Melakukan Seperti Yang Sekarang Terjadi Ini Yakni Memelihara Hidup Suatu Bangsa Yang Besar Tuhan Tuhan Itu Bisa Mengubahkan Segala Sesuatu Kejadian Buruk Yang Diakibatkan Oleh Manusia Untuk Dijadikan Kondisi Atau Alat Atau Sarana Untuk Mengenapi Rencananya Jadi Tuhan Itu Rencananya Tidak Bisa Dibatalkan Hanya Karena Kebobrokan Manusia Tidak Bisa Justru Tuhan Bisa Menggunakan Kebobrokan Manusia Bisa Menggunakan Daripada Kejahatan Saudara-saudara Yusuf Yang Menjual Yusuf Kepedagang Midian Sampai Akhirnya Dijual lagi Ke Potifar Kemudian Sampai Ke Mesir Itu Bisa Mereka Bermaksud Jahat Ingat ya Saudara-saudara Yusuf Tidak Punya Maksud Untuk Melakukan Seperti Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Atau Memelihara Suatu Bangsa Yang Besar Mereka Tidak Ngerti Urusan-urusan Kayak Gitu Tetapi Kejahatan Mereka Dipakai Oleh Tuhan Itu Untuk Memelihara Bangsa Israel Sebagai Bangsa Yang Besar Pertanyaannya Masakan Kita harus Berterima Kasih Kepada Saudara-saudara Yusuf Dengan Alasan Ya Kalau Tanpa Mereka Yusuf Tidak Mungkin Dijual Kalau Yusuf Tidak Mungkin Jual Yusuf Tidak Sampai Kem Mesir Kalau Yusuf Sampai Kem Mesir Yusuf Tidak Mungkin Jadi Orang Kedua Di Mesir Ingat Yusuf Bisa Jadi Kem Mesir Dan Mampu Menafsikan Firman Itu Hanya Karena Allah Bukan Karena Saudara-saudaranya Saudara Cemkan Ini Baik-baik Jadi Haruskah Kita Berterima Kasih Pada Yudas Yang Tidak Perlu Yudas Menyerahkan Yusuf Bukan Untuk Mengenapi Rencana Tuhan Tapi Untuk Perutnya Sendiri Oke Hari ini Kita Sudah Belajar 12 Karakteristik Dari Rasul-rasul Dan Sedikit Pocok Apologetika Ketika Membahas Tentang Yudas Iskariot Oke Tuhan Yesus Memberkati